Halo guys, di video kali ini kita review Shin Godzilla 25 cm atau series LSM Eh, LMS, Lars Monster Series Nah ini udah aku sambung seperti biasa Dan boxnya kita tentu sudah out in ya Karena apa boxnya express ya, cuma art box plus dalamnya Mika udah gitu aja Kita akan bahas box Dan ini dia Shin 25 cm Jadi nah, Shin ini sekarang udah langka banget coy Ini udah termasuk rare item, sangat-sangat Nah, seperti janjiku, aku review Shin Gigantic itu belum tercapai guys ya nanti Karena Shin Gigantic di atas Ini kita fokus Shin 25 cm dulu Kenapa aku suka Shin 25 cm ini ya? Karena ekor itu dibuat panjang banget guys Jadi ini betul-betul lurus Ini 60 cm loh 60 cm, itu udah terlalu panjang banget Tapi keren untuk figur ya, kita panjang Wih, gila, kalau kita keep Godzilla itu kan Wih, gila, ekornya panjang banget coy Kan keren nih puzzle gini Nah, kan mantep gitu Apalagi, kalian bisa modif ini Karena ini translusional guys, jadi ini transparan Kalian bisa masukin lightning ke dalamnya Lampu-lampu neon gitu Dan kalian nyalain, bingung, jadi merah gitu The best Kalau aku sih nggak terlalu suka ya Aku suka aja gini-gini aja Orang ngeliatnya ini, kalau orang yang nggak tau Godzilla, mereka liatnya ini berat banget guys Padahal sebenernya enteng Karena ini plastik Tapi kenapa mahal ya? Bisa sampai puluhan juta gitu, kita nggak tau dah Karena menurutku X Plus ini dikit yang PO, tiba-tiba ready banyak yang mau Wah, seperti itu ya Jangan sampai kayak hot toys ya Setiap hot toys-hot toys itu Karena seller pada banyak, masukin banyak, ya harga hancur guys Tapi kalau untuk X Plus, tiada tanding di Indonesia Karena pengemasnya dikit, yang PO juga dikit Yang suka, lumayan banyak gitu Bahkan sampai ke France aja kaget Waktu dia unboxing, kenapa mainan plastik dan Godzilla serat mukanya koca Bisa semua hal itu Nah, nilai nostalgia-nya ada, vintage-nya ada Kok keren Oke, lanjut lagi kita lihat ke detail Ini detail, oke Ini super keren Dan mirip banget sama gigantik tentunya ya Karena dia dibuat seperti serat-serat otot gitu Terus dorsalnya nih, cakep guys Setiap biasa, cakep-cakep the best Nanti kita bandingin sama yang gigantik ya Nah, ini untuk dari segi bodi Kalian bisa lihat dari depan Mirip banget sama scene Karena ini, kalian kalau tau scene kayodo Itu mirip banget ya Pose seperti ini juga Nah, cakep sih Nah, itu untuk Untuk detailingnya udah mantap Dan next, aku bakal bikin aquarium super besar guys Untuk AST Mungkin ini satu-satunya di Indonesia AST jumbo banget Di dalam tank Nah, kita bisa bilangnya ini tank segede bak fiber jumbo Itu next, bakal video gila Kita bakal konten-kontenin feeding-feeding dia Karena itu bakalan the best Karena aku gila ini bikin aquarium segede gaban Oke, lanjut lagi ke scene Ini mungkin tempat naruhnya agak susah ya Kalian harus punya tempat yang selebar ini Atau nggak ditaruh begini Nah, kalau ditaruhnya nyamping begini Kalian view-nya gini Kok nggak gini Kalau gini itu problemnya Cuma bisa naruh mainan kecil di depan Kalau gini dia bisa direct gitu guys Kayaknya yang gila-nya Nah Tapi ini mikirin bagaimana tempatnya super duper Kalau nggak naruhnya miring dikit ya Kayaknya naruhnya bisa miring gitu ya Nah, untuk detailing Ya mungkin nilainya 7 per 10 ya Karena dia LCRM cuma Ini keren banget coy Ini kalian sandingin sama Sakai juga masih masuk Karena ini nunduk Sakai tegak Kalau ini bareng-bareng tegak Mungkin Sakai tingginya sama Tapi Sakai kalah di ekor Aku udah kasih nilai plus ini Karena ekornya dibuat mirip kayu do The best Nah, segitu aja untuk detail Blah-blah-blah Good, very good Kalian bisa langsung beli kalau ada Kalau ada langsung sikat guys Oke Kita bandingin sekarang sama si Gigantic Nah, kalau si Gigantic segede gaban guys Bandingin ini Barangin ekornya Cuma secewil Oke Segitu aja kita lihat review detailnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax